Terima kasih. 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 Enggak. Terima kasih. 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 Yes. Iya benar banget gak. Kemaren aku lihat kalau Karina tuh nyamar jadi dokter untuk masuk ke ruang perawatannya Fajri. Dan aku lihat sendiri kalau Fajri itu mentransfer ke rekeningnya Karina Berarti ada sesuatu antara Fajri dan Karina Aku curiga mereka bekerja sama Dua orang licik jadi satu Pasti sangat berbahaya Kita harus bisa menghentikan mereka Tapi gimana caranya, Kak? Kamu punya teman nggak yang jago grafit komputer? Ada, Kak Nanti aku kasih tau ya alamatnya Nggak usah, nggak usah Kamu telfon dia sekarang, suruh dia ke sini Iya, Kak Halo? Saya mau dua foto orang ini digabungin Dan tolong kamu bikin latar belakangnya yang bagus Beres, Mas Pokoknya Mas nggak usah khawatir Terima kasih banyak, Dok Dokter sudah ngerawat saya dengan baik di sini Besok kembali ke sini minggu depannya Untuk kontrol Pasti, pasti, Dok Di rumah juga saya pasti akan ngerawat dengan baik Yaudah kalau gitu, Pak Dokter Terima kasih atas semuanya Silahkan ya Kamu Ngapain kamu masih di sini? Kamu pergi jauh juga Jauh, jauh Jangan coba-coba deket rumah saya Mama, apaan sih? Bikin malu aja di sini Lilisa di sini untuk bantuin saya Oh, jadi sekarang itu Kamu itu lebih ngebelain Si perempuan yang nggak bener itu daripada Mama Iya Dengarnya, Fajri Kamu itu jangan terjebak oleh mulut manisnya Hei, mau kemana kamu? Akhirnya Selesai juga misi gue Selamat datang, Arif Akhirnya kamu sampai juga di rumah ini Aldi Ngapain kamu ke sini? Seharusnya aku yang tanya kayak gitu ke kamu Ngapain kamu ke sini? Ini rumah aku Dan aku bisa nuntut kamu Atas tuduhan kamu masuk rumah orang tanpa izin Apa kamu lupa? Kalau rumah ini sekarang tuh udah jadi rumah milik aku Dan sekarang yang harus aku lakukan adalah Panggil polisi cepat-cepat Dan dengan sekejap Kamu akan masuk jeruji besi lagi Ngerti kamu? Aku sudah siap ngadepin kamu, Karin Kalau polisi datang sini Yang di penjara bukan aku Tapi kamu Karena aku yang ngelaporin kamu ke polisi Aku pengen tahu Apa penjelasan kamu ke polisi Tentang mobil yang kamu pakai untuk nyuri-nyuri bes Apa yang ngomong? Gampang aja aku bilang Aku tinggal bilang Kalau mobil aku udah dicuri orang Jawaban yang sangat meyakinkan Apa kamu sadar Kalau telepon yang kamu pakai Untuk nelfon polisi Ketika kamu jebak aku di sini Adalah nomornya juragan Wira Lalu apa penjelasan kamu ke polisi Tentang hubungan kamu sama dia? Apa? Kamu lihat ini baik-baik Kenapa? Kamu marah sama aku? Sorry, Karin Itu bukan aku yang bikin Mana mungkin aku bisa bikin kayak gitu Kamu tahu siapa pelakunya? Fajri Dia nyuruh orang untuk ngikutin kamu terus Kamu pikir Hidup dia akan senang Sebelum dia memenjarakan kamu Dia gak akan membiarkan kamu terus-terusan Memeras dia Yang aku tahu Fajri sekarang lagi ada di kantor polisi Dia ngelaporin kamu Sebentar lagi polisi akan datang sini Jadi mendingan kamu kasih ke aku CD rekaman yang kamu pakai untuk meras Fajri Tapi aku benar-benar gak punya salinannya Semuanya udah aku kasih sama Fajri Kamu pikir aku akan percaya sama omongan kamu Karin, Karin Kita kan dulu pernah menikah Selama lebih dari setengah Aku tahu siapa kamu Dan untuk keselamatan kamu sendiri Gak mungkin kamu gak punya kopiannya, Karin Kamu gak sebodoh itu Emang siapa sih yang kamu lindungin Fajri Kamu dengar itu Sebentar lagi polisi akan datang Mendingan cepat kamu kasih CD rekaman itu Tapi salinannya benar-benar gak ada sama aku, Di Ya sekarang harus kita lakuin Kamu harus pergi sama aku Dan kita minta salinannya sama Fajri Ya udah Kalau gitu Hari ini adalah hari siar kamu Dalam beberapa menit lagi polisi akan ke sini Kita tunggu aja Oke, oke Nih Dan sekarang biarkan aku pergi Silahkan Sayang Mama bawain kamu makanan Kamu makan ya Saya gak lapar, ma Bawa keluar makanan itu Bawa keluar Bawa keluar semuanya Fajri Hei Kamu kenapa sih? Seperti anak kecil Ngambek gak karuan Karena mama ngomong kenyataannya Kan? Mama tidak akan diamkan anak mama Untuk dipermainkan sama perempuan udik itu Dan kalau kamu masih mikirin perempuan gila itu Selama itu juga dia masih mempermainkan kamu dan Aldi Fajri Kamu itu cuma boneka di mata Lilis Begitu juga dengan Aldi Jadi dia itu hanya mempermainkan kalian berdua Kamu dengar Kecah ya sama mama Saya mohon ma Saya perlu istirahat Saya gak mau ngebahas aku pun juga Gara-gara perempuan udik itu Hati anak mama Sangat terluka Ya kan? Jadi perempuan sial itu Bener-bener pembawa sial Hei brengsek Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu tuh memang bener-bener manusia licik tau gak? Siapa ini? Kamu kaget ya? Kalau aku ternyata masih bisa telfon kamu Dan kamu kaget Kalau ternyata aku gak masuk penjara Iya kan? Aku kasih tau ya sama kamu Kamu itu memang pinter Tapi kamu gak akan pernah bisa yang namanya ngalahin aku Untung aja Aldi datang dan ngasih tau semuanya sama aku Dan aku harus ngasih satu-satunya salinan CD itu sama Aldi Untuk kebebasan aku Aku kasih tau ya sama kamu Fajri Kamu gak akan pernah bisa yang namanya dan mendapetin Lilis Karena gimana pun juga Lilis gak akan berpisah sama Aldi Dengarkan kamu, Karina Saya akan Halo? 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 Ternyata benar Kalau Fajri yang ngelakuin ini semua CD ini bukti Kalau aku gak salah Aku harus ketemu sama Lilis Dan Lilis harus lihat CD ini Iya, Kak Lilis pasti akan percaya kalau dia lihat CD rekaman ini Gawat Si gagal semua rencana gue Halo? Manto, kamu tau gak? Sekarang Aldi udah punya bukti Kalau Fajri yang nyuruh-nyuruh orang untuk jalik lagi Lilis Dan mereka punya rekamannya Kalau sampai Lilis lihat itu dan tahu Mereka pasti akan bersatu lagi Kamu ini rocosa apa sih, Ren? Waduh Kamu denger gak sih? Jangan, aku denger Aku lagi pusing ya, Ren Yowes Sekarang CD rekaman itu dimana? CD itu ada di ruang tamu Kamu bisa untuk curi CD itu, Ren? Oke, oke Aku yakin Aku pasti bisa Yowes Kalian mau pergi? Iya Kita mau ketemanya Lilis Pak Mudah-mudahan Bapak berhasil meyakinkan Lilis Terima kasih ya Ketau! Dua bergimana ini? Fajri Ngapain kamu kesini Bukannya kamu harus banyak istirahat Yuk silahkan masuk yuk Masuk sini Fajri Silahkan duduk Saya gak bisa tidur Liz Saya kepikiran ngomongan ibu saya Saya jadi gak enak sama kamu Aku gak apa-apa kau Fajri Gak usah dipusingin Aku gak mempermasalahkan hal itu Tapi sekarang ibu saya udah keterlaluan Liz Saya sudah gak bisa tinggal sama dia lagi Sekarang saya mau cari ketenangan Saya akan istirahat di vila saya di puncak Kamu memang butuh ketenangan Fajri Tapi Bukan kamu kan Yang nyetir ke puncak Kan kamu habis sakit Lagipula kalau kamu sendirian disana Siapa yang mau jagain kamu Kamu gak usah khawatir Liz Saya bisa jaga diri saya sendiri Enggak Fajri Kamu gak boleh sendirian disana Kamu tuh habis sakit Gini aja Kalau kamu gak mau tinggal sama mama kamu Kamu tinggal di rumahku aja ya Kamu nginap disini Untuk malam ini gimana Jangan Jangan Liz Saya gak mau ngerepotin kamu Sebenernya tujuan saya kesini Saya cuma mau minta maaf sama kamu Setelah ini ibu saya sudah memperlakukan kamu Sangat jelek sekali Fajri Kamu kenapa? Kan aku udah bilang kamu tuh masih sakit Kamu jangan bikin aku khawatir Fajri Gini aja Aku temenin kamu ya Tapi aku pamit dulu sama ibuku Kamu tunggu disini sebentar ya Ternyata kamu memang gampang banget diberdaya Liz Sekali kamu nganterin aku ke vila Aku akan bikin kamu tetap tinggal disana sama saya Saat itu Saya akan mulai membuat perhitungan sama Aldi Jangan lupa like, share, dan subscribe Liss, Liss, Liss. Tunggu, Liss. Ada apa lagi sih, Mas? Liss, ada sesuatu yang harus aku tunjukkan sama kamu. Dan kamu harus lihat. Ini dia. Permainan kamu akan segera berakhir. Dan saya akan buktikan itu. Apa sih mau kamu, Mas? Udah deh, Liss. Pokoknya kamu jangan ngomong apa-apa dulu. Sebelum kamu lihat ini, isi sidir rekamannya, ya? Aldi, ada apa ini? Sidir rekaman apa? Oh. Kamu mau tahu apa isi sidir ini? Mendingan kita masuk. Kita lihat sama-sama. Ayo. Aldi pasti akan memasang sidir yang dia dapat dari Karin. Gawat. Saya harus lakukan sesuatu. Aldi. Sebenarnya kita mau nonton apa sih? Kamu nggak usah bersusah payah untuk menjakin saya di depannya Liss. Karena sekarang Liss sudah tahu sendiri. Siapa yang orang jahat? Dan siapa orang yang baik sama dia? Kamu nggak usah banyak ngomong, ya? Kamu panik, kan? Kamu takut kalau kejahatan kamu kebongkar, kan? Saya. Kamu pikir, saya khawatir. Terus terang kamu yang kurang ajar sekarang. Kamu udah duduk saya secara sembarangan. Diam! Mas Aldi! Gak apa, Liss? Dia punya mau ngelampesin kekesalannya sama saya. Kita lihat saja nanti. Apa sih sebenarnya yang kamu ingin butikan sama Liss? Mendingan sekarang kamu diam. Karena sekarang, saya akan bongkar kejahatan kamu. Mana? Nah, kok gak ada gambar apa-apa, Mas? Masih tinggal ke toilet dulu. Aldi gak pantas bersama Lilis. Dia terlalu bodoh untuk bersama Lilis. Cuma saya yang pantas bersama Lilis. Kenapa sih, Mas? Kamu berusaha menjele-jelekan Fadri? Kamu belum cukup liat dia menderita. Lilis, kamu jangan marah-marah terus, ya? Aku gak suka ngeliat sikapnya seperti ini. Kamu gak pernah kasihan sama Fadri. Kasian? Kasian sama dia. Kamu memang bener-bener gak punya hati nurani, Mas. Hati nurani kamu tuh dimana? Fadri tuh kan udah mau berusaha baik, Mas. Baik? Orang kayak dia berubah terbaik, Lilis. Gak mungkin, Lilis. Kenapa kamu yang jadi sinis? Kamu harus tahu diri, dong. Dibuka hati kamu. Siapa yang selamati nyawa kamu, Mas? Dia! Sampai sekarang Fadri masih sakit. Tapi kamu gak pernah berhenti kamu nyusahin dia. Ada apa ya? Kok Lilis marah-marah begitu? Mas, satu hal yang kamu harus tahu. Kamu harusnya minta maaf sama aku, Mas. Tapi, tapi kamu malah melimpahkan kesalahan semuanya sama Fadri. Fadri, kita pergi. Muziki. Muziki. LIS! Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Ingatnya bulan pernah matakan seluas rindu hatiku Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Mau kemana kita di? Kamu lebih baik diam deh Kamu gak usah kecampur rusan saya sama LIS Hati-hati dong mas Maunya kamu apa sih? Kita mau dibawa kemana? Sampai jumpa Tidak Maustad Assalamualaikum Maustad Assalamualaikum Mas, ini masjid mas Kamu gak boleh tindak-tindak kayak begitu Maustad Waalaikumsalam Ada apa kalian malam-malam mencari saya Maustad bisa jadi penggul Saya minta Bapak Untuk ningkatkan saya Dengan dia Lis Apa kamu masih perlu bukti Untuk melihat keseriusan cintaku ke kamu Kalau memang aku dulu pernah bilang sama kamu Kalau kamu adalah wanita murahan Aku gak akan pernah mungkin Nikahin kamu, Lis Aku minta maaf, Lis Ada semua salah-salahku Yang membuat hati kamu terluka Ketika hati kamu terluka Itu membuat aku makin terluka, Lis Lis Menikahlah denganku Aku gak tahu apa lagi yang harus aku perbuat untuk kamu Untuk membuktikan cintaku ke kamu, Lis Satu-satunya hal yang ingin aku lakukan di dunia ini adalah menikah dengan kamu Imbung, bingung, hatiku Melihat semua ini membuat diriku Rambu, sukuh, rambu Dalam hidupku Hancur, hancur Hancur, hatiku Kucinta dalam sepidaku Sebelum kita mulai Saya ingin tanya kepada saudari, Lis Apakah saudari bersedia Untuk menikah Bersama Aldi Winata bin Ahmad bin Mansyah? Saya bersikapkan, Gusti Kita mulai saja, akan nikahin Saudari, Aldi, sudah selesai Tidak ada yang mengerti aku Sudah di sini, betulah tempat diriku berada Hancur, hancur hatiku Berjumpa dalam sepidaku Saudara Aldi Winata bin Ahmad bin Mansyah Saya nikahkan saudara Kepada saudari, Lis Mutiara bin Tiad Majah Dengan mas kawin seperangkat alat sholat Dibayar tunai Saya terima nikahnya Lilis Mutiara bin Tiad Majah Dengan mas kawin seperangkat alat sholat Dibayar tunai Saksi, sah Alhamdulillah 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 Jdowna Kamu beruntung, Fajri. Kamu bisa melihat perkaraan saya dengan Annelies. Terima kasih telah menonton! Dalam hidupku hancur, hancur hatiku. Bericinta dalam sepi dan buka yang dalam. Hancur hatiku, hancur hatiku, hancur hatiku. Mengapa semuanya seperti ini? Seperti tak ada yang menurut diriku. Menurut orang, 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 orang. Ada yang menurut diriku. Di sini taklah lupa diriku beradang. Hancur, hancur hatiku. Bericinta dalam sepi dan buka yang dalam. Dirinya saja yang membuatku berhidung. Ku dapat lopatkan semua kekebihan. Yang ku perasakan bila bersamanya. Minum, minum.